Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS, pusatnya informasi otomotif lokal dan internasional. Guys, ternyata persaingan ketat gak cuma dialamin sama mobil-mobil mewah di kelas MPV atau SUV aja loh, tapi juga di dunia perpikepan. Salah satu nama yang juga mencuat akhir-akhir ini adalah varian Isuzu Traga guys. Ngomong-ngomong nih, asal kalian tau varian Traga ini terbilang jadi salah satu pick-up terlaris di pasar otomotif tanah air loh. Bahkan yang gak dimiliki sama pick-up lain, Traga diklaim punya ukuran bug yang paling gede dan luas nih di kelasnya. Jadi cocok banget ya buat kebutuhan angkut barang dalam jumlah yang lebih banyak. Efektif gitu deh kesannya. Selain itu ditambah juga sama genjotan dari mesin diesel berspek tinggi. Yakin juga nih buat sikat abis rivalnya kayak L300. Kalian penasaran? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut Isuzu Notoraku siap libas L300 Traga diesel 2020 lebih besar dan irit versi dari NHIS. Ulasan lengkap eksterior Isuzu Traga Kita balik lagi ke kodrat mobil ini sebagai sebuah pick-up tentu yang lebih diunggulin adalah segi fungsionalitasnya ya guys. Tapi meski begitu tampilan eksterior maupun interiornya juga tetep gak lepas dari perhatian kok. Bahkan di versi terbarunya ini Isuzu Traga lumayan bersalak dikit-dikit jadi lebih cakep dan biar keliatan baru gitu guys. Selain fungsional pick-up Traga juga dinilai aerodinamis plus kuat. Mobil ini overall gak kayak seniornya yaitu pick-up Isuzu Panther yang punya kesan lebih kaku di bagian desainnya. Info aja nih guys, Isuzu Traga ini punya garis imaginer yang membentuk bonnet mobil. Selain itu ada juga logo tulisan Isuzu yang berukuran cukup gede dan terkesan gagah. Kemudian untuk makin nguatin kesan modernnya, ditambahin juga yang namanya lampu kristal multi reflektor yang diadopsi oleh Isuzu. Masih di area depan tampilannya juga makin diperlengkap dengan imbuhan grill berwarna abu-abu plus bumper yang didesain mirip kayak taring di bawahnya. Kita lanjut ke bagian samping ya, Isuzu Traga ini punya handle pintu yang mengusung kesan nostalgia karena masih membawa desain yang sama dari Isuzu Panther Pickup. Lalu ada juga garis tegas pada bagian atas pakbor roda, jadi kesan kuat dan gagahnya pun lebih terasa lagi. Gak lupa di bagian kaca pengemudi dan juga penumpang modelnya agak sedikit lebar jadi visibilitasnya mendongkrak banget guys. Dekat dari sana terdapat spion berdesain pas dengan lekukan bodinya yang aerodinamis juga. Nah sekarang kita geser ke area buritan atau buntutnya ya. Sebenernya gak ada ubahan yang signifikan sih, cuman disana tuh terlihat ada lampu rem, lampu kota dan lampu sen yang dibuat terpisah kayak kebanyakan mobil pickup lainnya. Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Apakah interior juga dapet romba kan? Ya namanya juga pickup, mungkin kalau dari tampilan luar emang gitu-gitu aja ya guys. Tapi meski begitu, kepo juga gak sih sama bagian interiornya? Kira-kira ada apa aja sih? Sebelum bahas interiornya lebih lanjut, dari segi dimensi pickup bertenaga diesel berukuran panjang 4.650mm, lebar 1.705mm dan tinggi 1.985mm guys. Ada pun untuk ground clearance-nya sendiri mencapai 200mm. Dari bagian cabin, Isuzu Traga punya kursi pengemudi dan penumpang yang udah dirancang sebaik mungkin plus senyaman mungkin untuk perjalanan jarak dekat maupun jarak jauh. Ya meski pengaturannya cuma bisa maju-mundur, tapi itu gak jadi problem yang gimana-gimana sih. Yang penting tetap bisa bikin nyaman aja gitu. Katanya sih yang paling banyak dicarikan yang paling pinter bikin nyaman gitu ya. Iya kan? Eits, tapi meski bisa bikin nyaman, ingat Traga ini jenisnya kendaraan ya guys, bukan buaya. Lanjut, penampakan panel instrumen mobil ini juga keliatan modern. Pada panel digitalnya yang berwarna merah amber, udah disematin juga dual cluster analog yang mengapit panel itu. Kemudian untuk fitur hiburnya sendiri, Isuzu Traga melengkapi dirinya dengan sebuah head unit buatan pionir, dan udah difasilitasi juga sama USB, AUX, MP3 radio, dan juga CD. Dan kita balik ngomongin soal kenyamanan cabinya tadi guys, ternyata ini juga ditunjang dari jognya yang berbalut bahan vinil loh. Selain itu, di bagian kemudi, Isuzu Traga terbaru ini mengusung lingkar stir yang dilengkapin sama power steering nyaman. Jadi makin enjoy nih, kalau pengemudi lagi berkendara, khususnya pas melibas tikungan. Terakhir, sangat disayangkan meski keseluruhan fitur terbilang hampir lengkap, ternyata Traga ini belum dilengkapin sama power window, jadi buka tutup kacanya tuh harus pake cara manual nih guys. Ya gak apa-apa lah ya, hitung-hitung biar gak gabut. Spesifikasi lengkap permesinan dan performa Isuzu Traga Yang paling menarik buat dikepoin, sekarang kita sampai di area jantung mekanis mobil ini nih guys. Sebagai mobil pickup, Isuzu Traga ini dipekalin sama mesin berkapasitas 2499 cc, yang didukung sama transmisi manual 5 percepatan. Menariknya, jenis transmisi ini ternyata hasil adopsi dari varian Isuzu D-Max guys. Lalu untuk besaran powernya sendiri, mesin berjenis diesel ini mampu keluarin tenaga sampai 80 daya kuda pada 3500 RPM dengan raihan torsi puncak di angka 191 Nm pada 1800 RPM. Ya, FYI aja guys, tenaga maksimal dan torsi puncak ini bahkan bisa diraih pada putaran mesin rendah. Jadi, obviously, kemampuan akselerasinya juga lebih tangguh. Selain itu, kemampuan Isuzu Traga dalam pengangkutan barang dioptimalin sama mesin ini yang terbukti powernya tuh gede, bandel, dan irit BBM. Oleh karena itu, pickup Isuzu ini juga bisa difungsiin buat ngangkut berbagai jenis barang di segala medan yang ditempuh. Asal yang diangkut bukan barang orang lain ya, apalagi tanpa izin. Ya, aman-aman aja sih. Seberapa irit Isuzu Traga? Guys, emang nggak salah nih kalau Isuzu dikenal sebagai rajanya di kelas pickup bermesin diesel. Yang mengingat, mesin diesel yang dikembangin pada varian pickup yang terus sampai sekarang masih bisa dipakai sebagai kendaraan niaga pengangkut barang-barang. Tapi nggak cuma mesin yang berpower, ternyata sebagai pickup Traga diesel ini juga terbilang irit di kelasnya, guys. Kombinasi mesin yang efisien serta penggunaan transmisi manual 5 percepatan dengan rasio gigi yang pas bikin konsumsi BBM nggak seboros yang lain. Isuzu sendiri ngeklaim kalau konsumsi BBM dari mobil ini rata-rata sebesar 13 km per liter. Tapi ternyata hasil ini cukup beda loh dari trial yang dilakuin sama media. Dari observasi berbagai sumber, Traga cuma mencatatkan jarak tempuh sekitar 11 meter per liternya. Tapi overall, angka ini juga masih better sih ketimbang para rivalnya. Update Harga Isuzu Traga Guys, FYI ini, ternyata varian Isuzu Traga ini ditawarin dalam 2 varian loh. Selain pickup, Traga juga hadir dengan model box aluminium. Untuk kisaran harganya sendiri, pickup sebagai yang terendah ada di angka 211,8 juta rupiah. Lalu, Traga box aluminium otomatis menjadi varian tertinggi dengan banderol harga sekitar 239,8 juta rupiah. Dan dengan harga segini, ternyata Traga juga belum dilengkapin sama fasilitas pendukung keselamatan yang layak. Kayak airbag maupun ABS buat maksimalin kinerja pengeremannya. Ngomongin soal pengereman, tambahan dikit ya guys. Rem depan mobil ini tuh pake model ventilated SIC, sedangkan yang belakang adalah drum atau tromol. Nyambung ke persuspensian juga, bagian depan pake double wishbone with cool spring dan belakangnya adalah lift spring. Jadi kalau kalian nanti punya usaha di bidang angkut-angkut barang, apakah bakal pilih Isuzu Traga ini guys? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.